Intro Assalamualaikum fans Semuanya kenalkan Ini adalah kue sus Dan kue sus ini adalah kue favorit saya Mulai dari saya kecil Karena memang Ada beberapa keluarga Yang suka bikin Termasuk juga ummi Yang sering bikin juga seperti ini Sering mesen juga Termasuk kepada Ummi yang ada di Probolinggo Ini kalau dirasain nih Sekarang saya akan lupa Kalau sekarang kita lagi bikin konten Nanti akan saya makan Yang jelas ini halal Tidak ada Bahan-bahan apapun yang dilarang oleh agama Dan ini lagi rame nih sekarang Jadi saya merasa tergelitik juga Untuk bikin karena kok semuanya Serba tergelitik ya Yang berkaitan dengan kelepon Kalau kelepon sendiri sebenarnya Itu secara sejarah tidak ada hal yang berarti ya Karena memang tidak ada nilai-nilai filosofinya Namun Kelepon termasuk kue sus ini adalah jajanan Jajanan nasional Jajanan yang memang sangat tradisional sekali Termasuk ketuk dan lain sebagainya Yang mana Jajanan-jajanan ini Saya Nelen ludah duluan Kayaknya yang pengen makan Jadi saya taruh dulu Sebelum saya makan Itu jajanan yang memang Justru dari kita dikenalkan Jadi dari kita dikenalkan ke Internasional mulai dari tahun 1950-an Ya kalau saya membaca dalam sejarahnya Termasuk juga kelepon di dalamnya Sekarang lagi lame Kenapa kok kelepon ini dikatakan Tidak islami katanya Ya saya juga sama Herannya dengan Vem sekalian semua Dan termasuk juga dari ribuan orang-orang Yang semuanya sudah berkomentar Bahwa mulai kapan nih Yang namanya Kelepon itu punya agama Jangan-jangan Kelepon diam-diam mempunyai KTP Tidak bilang-bilang kepada warga Indonesia yang tercinta Siapa tahu Tapi begini Vems Sebenarnya kalau di dalam Islam sendiri Banyak sekali makanan-makanan halal Yang dari Rasulullah sendiri juga banyak dibuat Di zaman Rasulullah Makanan olahan-olahan Yang oleh Rasulullah sangat suka sekali untuk dimakan Berdasar dari Kita awali dulu dengan membaca Ayat di dalam Al-Quran Kulu wasyribu walatusrifu Itu patentnya disitu Makanlah kalian semua Minumlah kalian semua Walatusrifu Batasannya hanya di Jangan sampai makan yang berlebihan Itu saja Yang dilarang oleh agama adalah Jangan makan yang berlebihan Makan dari hal-hal yang dihalalkan Dari bahan-bahan yang halal Minum dari barang-barang yang halal Dari apa saja yang disitu Tidak ada nilai alkoholnya Atau hal-hal yang memabukkan Dan lain sebagainya Hanya itu saja patentnya Dan kemudian ada patentnya juga Makanlah kulu Mima yuki rasmullah Al-ayah Makanlah sesuatu yang disitu disebutkan Nama Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk nanti yang akan saya makan Miku Isus harus ada bismillahnya Jadi bila halal Walaupun memang sudah sejatinya Walaupun tidak baca bismillah Tetap halal Dan begitu Tapi Saya merasa tergelitik sekali Dilatakan bahwa Ada beberapa makanan yang tidak islami Termasuk di dalamnya adalah kelapur Dan ini salah besar Kita mau menghukumi bahwa Oh yang dimakan yang islami adalah Kurma Nah begitu Padahal Rasulullah sendiri Tidak semata-mata yang dimakan beliau adalah kurma Ada talbinah ya Kalau saya sempat ngelalar tadi ini Ada talbinah Dan juga ada therit Talbinah ini semacam manisan Yang dibuat dari susu Kemudian Dicampur dengan tepung Dan kemudian ada Ada gula-gulanya sedikit disitu Kalau bahasa sekarang kita Lebih mengenalnya Tohiniyah ya Dan itu memang enak sekali Ada kacangnya di dalam Talbinah itu Terus kemudian therit Therit ini adalah Sup Sup makanan semacam bubur ya Seperti bubur Tapi masih agak sedikit encer Seperti sup Yang dibuat dari Olahan daging Yang dicampur dengan Remah-remah roti Atau roti yang dihancurkan Kemudian diberi air Dan kemudian dicampur dengan daging Itu Rasulullah sangat suka sekali Bahkan Therit ini dijadikan Permisalan oleh Rasulullah S.A.W Tentang Sayyidah Aisyah Sayyidah Aisyah Dibandingkan dengan Wanita-wanita yang lain Kata Rasulullah S.A.W Bagikan therit Dibandingkan oleh Makanan-makanan yang lain Artinya Saking Rasulullah Suka sekali dengan Makanan therit Sehingga beliau Memisalkan seseorang Yang begitu mulia Yaitu istirah Rasulullah Sendiri Sayyidah Aisyah Dengan makanan-makanan yang lain Dengan Wanita-wanita yang lain Maksud saya Dan ini ada di Suhaib Bukhari Dan itu hadisnya Hadis Suhaib Jadi Vem sekalian Jangan Gampang Termakan dengan Isu seperti itu Kalau kalian mau menanggapi Kalian mau mengomentari Kalian komentari Dengan yang bijak Kepada siapapun Itu sudah yang menebarkan Berita bahwa Apa namanya Telepon ini Tidak halal Atau tidak islami Blah-blah-blah Dan lain sebagainya Kita sikapi dengan Biasa-biasa saja Tapi saya merasa Tergelitik sekali Untuk membahas itu Di sini Sekalian saya ingin Memberitahukan kepada kalian Paten-patennya apa saja Dan sudah saya sebutkan Paten-patennya itu semua Jadi Tanpa memperpanjang Tanpa memperolebar Ini dia kuesos Kesusukaan saya Di dalamnya itu Ada Susu yang sudah dikentalkan Dicampur Tidak tahu dengan apa Terus kemudian ada Susunan Apa Gula-gulanya di atas Dan ini Ini kok kayak Bukan konten test kita Konten tanggapan Tapi sekaligus Kayaknya yang Melunyu ibar Aduh Sorry Sedap banget Speechless Tidak bisa ngomong apa-apa Sudah Kue kesukaan banget Air liurnya Ngikut Kembali Tidak perlu terprovokasi Pokoknya Kalau memang Mau dibandingin Ayolah kembali Kepada kurma Seperti yang kita jual Kurma itu Kalau dipikir-pikir Seperti kecoak Tapi tanpa Mengurangi rasa hormat Kepada Sebuah kurma Ataupun beberapa kurma Kalau orang Masih mau mikirnya Bahwa Oh jangan Jangan makan itu Zohirnya seperti ini Ini kan sekarang yang diprotes Si klepon itu Kasian si klepon ya Klepon ini yang diprotes itu Karena dohirnya Semacam kayak ada Salju-saljunya gitu So Kalau salju katanya Identik lah ya Sama Natal dan lain sebagainya Sekali lagi Kalau memang yang dinilai itu Hanya dohirnya saja Kurma Itu sudah seperti kecoak Jadi anda-anda Yang makan kurma Berarti anda makan kecoak Bayangin Kalau sampai harus seperti itu Gawat gak sih Jadi udahlah Kalian santai-santai aja Kalian gak perlu Tanggapi lebih serius lagi Tapi saya disini Lebih Nanggapinya Ada beberapa Dalil di dalamnya Yang bisa memperkuat kalian Untuk Oke lah Makan Semau kalian Yang penting itu halal Yang penting sudah halal Tidak secara agama Kemudian Makannya harus membaca Bismillah Jangan berlebihan Makannya Itu saja Paten-paten di dalam agama Itu saja yang saya sampaikan Saya mau melanjutkan Makan khusus Terima kasih banyak Assalamualaikum Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video